Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih. 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 outstanding. Siangnya SMP jaya wakti Sekarang rumah Jawa sudah bagus Jadi betul dengan rumah Tapi itu yang awal itu Jadi Pak Ini kata Pak Sumriah Tuan-tuan dari Anggota Pipi Malian Kemarin kita halal-halal Pipi yang lakukan Pak Wagyu itu sudah Betul-betul sudah Sesuai dengan Peri Jadi Pak Wagyu itu tinggal syahadatnya Jadi begini Di bentuk timur Tapi itu Pak Saya suka bilang sama mereka Saya bilang ada Ustadz Muhammad ya Dia bilang Itu sudah menurut standar Islam Islam tidak lebih maju Cuma dia perusahaan belum dapat hidayah Hidayah juga milik Allah kan Jangan dihalangi kalau dia mau ke masjid Dengan masjid masih ada masjid tolak saya masuk Pak Jadi kalau Islam inat Karena masuk ke masjid Orang kalau tidak dengarkan Kalau tidak dengarkan Hidayah apa itu tidak ada Logiknya itu Yang dengarkan itu dapat Apanya agak w-n Kalau artinya tidak boleh masuk ke masjid halam Iya makanya yang lucu itu Kalau bisa Tapi memang Cina dan Islam itu Buatnya dekat Iya Orang yang dibalik cengho Saya suka bercanda kan Jangan jalan cengho yang bilang Nggak mau makan babi Sampai harga babi nggak naik Dan itu azannya Dan itu azannya Azannya itu kan haya alasul Itu hayanya dari Cina Di Arab kan nggak punya haya ya Ya lanjut Oke Kemudian kami sebetulnya Waktu Pak Apa dulu Pak Gubernur yang Maaf Pak Oke Kita sebetulnya punya program Untuk pendakingan Di berapa masyarakat marginal Pak Yang mungkin dari silahat kemarin Yang namanya itu Da'i ya Di daerah khusus Nah Waktu itu sudah ada apa Sudah ada Komitmen kita Ada sepuluh orang Mau di Apa Dibantu oleh tentang Kita yang mengatur Supaya nanti Daerah-daerah Berikali adu pada daerah hitam itu Bisa kita Kita gawahi Persoalan ini perilaku itu kan Menyangkut juga dengan Seperti yang Allah bilang tadi Mereka tak pernah dengar ya Bagaimana Jadi kita perlu ada Da'i-da'i yang kita Apa Untuk mendapi mereka Jadi Kalo cuma ngaji di masjid Kan orang baik-baik aja Bener Pak Tapi kalo yang ngajinya Di Apa Di Masalahan ketahuki Kemudian Kemudian Di pinggir-pinggir Kali Kan kesehatan mereka Untuk terus berkembang itu Kan menjadi lebih baik itu Jadi Kami juga ke depan Minta dukungan kendaraan Kesehatan berwakum Untuk Bagaimana Kita juga bisa Dan malah kami itu Punya rencana Pak Kita punya mobil unik Ya Untuk penjelasan tentang Norkoba Semua 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 Memang Kami sampaikan, tadi sudah disinggung soal pendidikan oleh Pak Angus, Sopo Ketua. Sekarang ini kami Muhammad DKI Jakarta itu punya SD ada 33 sekolah, kemudian SMP ada 27, SMA ada 17, SMK ada 13, sejak kata, kemudian perunturan tinggi ada 5, rumah sakit ada 4, yang satu lagi nanti kalau di Jakarta Selatan ada, tinggal ke Jakarta Barat saya kira yang. Masih lahan yang susah. Iya, masih lahan yang masih agak susah. Jadi itulah amal usaha yang kami miliki sekarang ini, di samping ada sekitar 10 sampai 15 panti asuhan dan juga ada pembinaan keluarga. Nah, dari sekolah sejumlah itulah, kami sangat memberikan apresiati sekali terhadap bantuan operasional sekolah kepada sekolah-sekolah swasta itu. Apakah nanti mau, seperti yang sekarang sedang berjalan atau mau dirubah, itu juga sama kasus itu, temuan BPK-KPK juga. Sekarang kita rumah, ya ini mungkin boleh disampaikan, saya rumah, kita karena jalan-jalan nggak cukup, sebenarnya kalau jalan-jalan nggak cukup, saya lebih cenderung prioritas kepada sekolah swasta. Karena kan secara keadilan banyak, sekolah negeri kan sudah dibayarin burunya, sudah dibayarin fasilitas sekolah segala macam, swasta kan semua sendiri. Nah, ini kalau kita bantuan bukan BOP, nggak boleh kata BPK. Mungkin kalau nggak boleh, bantu kemuridnya. Jadi konsep saya tahun depan, 2015, si muridnya pegang uang. Misalnya kelas SMA, SMK, dia mungkin butuh Rp600.000-Rp300.000. Kasih dia, tapi dia nggak bisa tarik semua, hanya Rp100.000 per minggu untuk transport. Lalu gimana? Ini dia harus bayar uang sekolah itu, pakai tab e-money, di debit ke rekening sekolah, kayak NAC. Lalu kalau dia beli buku gimana? Beli buku pun harus di sekolah atau di pameran. Nggak bisa dari cash tadi, Pak. Dari cash, dia akan curi, beli handphone. Faktanya begitu, Pak. Nah, kalau dia hemat, uangnya sisa bagaimana? Biar karena dia beranak-minak di situ, sampai dia keluar menjadi uangnya sendiri. Nah, jadi sehingga sekolah akan memperbaiki musim. Jadi saya mau minta, mulai penjaringan, saya ingin tiap sekolah swasta, guru dan kepala sekolah, lebih tahu anak mana yang tidak mampu, kan. Nah, saya kemudian masukkan satu syarat, kalau pakai handphone nggak boleh dapat. Jadi harus seperti itu, Pak. Karena uang kita terbatas, kan. Nah, lebih baik yang negeri itu kita kurangi, kalinya swasta. BOP nggak bisa lagi, Pak. Jadi uangnya tetap kasih ke sekolah, tapi melalui si anak. Yang penting bisa bapak bikin satu sekolah, 400 ribu yurannya. Atau, ya, 250. Ya sudah, sama kan. Kita kasih ke bapak kan bermurid BOP. Ini malahan bukan 20-30%. Kalau yang muridnya semua dengan pantas miskin, kita kasihkan semua. Dan uangnya itu baru bisa ngalir sesuai dengan marketing bapak, Pak. Nah, itu yang kita mau ciptakan tahun depan. Kita terus perbaiki sistem ini. Kira-kira begitu, Pak. Tapi guru kepala sekolah papan mau menjawab, Pak. Dia bukan orang bikin SKTM lagi dari luar, bukan. Guru kepala sekolah yang seleksi. Begitu menyatakan dia tidak mampu. Sebagai syarat gitu, baru guru sesuai. Konsepnya gitu, Pak. Penyidikan kita. Kalau BOP itu nggak berani, Pak. Karena itu pertemuan. Dipanggil-panggil, Pak. Saya itu, Pak. Tahun 2012 kan yang orang-orang saya dipanggil. Jangan lupa. Akhirnya, Pak. Sebentar, Pak. Saya ada acara di luar. Yang sekolah pendidikan itu, Pak. Yang terakhir dari kami. Kami ini sedang menyusun buku sejarah Muhammadiyah. Sudah jadi ya bukunya. Nanti kami juga ingin minta kesediaan Pak Wakul untuk memberikan kata pengantar gitu. Ini dari apa? Tentang sejarah Muhammadiyah Jakarta, dari Betawi sampai sekarang untuk Megapolitan. Mudah-mudahan. Oh, soalnya saya nggak punya pengatauan rumah. Saya hanya taunya beli itu. Nanti ada tiga pengantar, Pak. Bebe Muhammadiyah. Bapak Muhammadiyah. Kira itu bisa diantar. Dia taunya itu aja. Ini bukunya ya. Itu bukunya ya. Dami kamu sudah jadi Pak. Damiah sudah jadi. Damiah sekarang. Damiah ada apa-apa. ya, sekolah-sekolah saya menerima Pak ya, omur-omur besar itu mesti cepat ya sama bantu saya semua sekolah-sekolah ini Pak ya hingga kepala sekolah dan SD kumpulkan data siapa yang paling harus dapat gaji jadi saya gak mau lagi lewat orang politik lewat Ormas gak mau, jadi ibaratnya mesti langsung dari sekolah kalau guru kembali sekolah gak tau anak yang miskin yang kita lakukan, dia jajan gimana kan ketahuan kamu guru apa guru les gitu karena dia guru kan digugul dan ditiru kan bukan guru les raut wajah anak berubah lu harus anda tau itu iya harus tau kan mana lagang ke kantor berapa duit sepatu apa, handphone apa handphone blackberry gak KGP ini kan sepatu Rebok Nike tapi udah KGP KGP turun makin tertunda langsung langsung dapet duit banyak beli handphone pak justru ada orang miskin yang sekolah di swasta-swasta ini gak dapet KGP karena alasan duit gak cukup yang negeri saya kira negeri dari 60-60 besar orang kaya untuk apa di sisi dia bisa tidak kita upload oke oke Jadi tolong Pak yang menjepat data yang mau mengambil KJP untuk menghormat dia. Karena sekarang seragam bikin ini, mau bikin ini kembali. Kita perusahaan yang nanti, jadi saya pikirnya yang pantas. Dengan KJP. Jadi saya lebih percaya sekolah yang ajukan. Jadi kita nggak bisa kalau lihat dia nggak mampu, ya nggak usah, masih bisa. Sekarang berita terbakar sih. Nolong yang udah darurat ini. Terima kasih. Ayo Pak, makasih. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Mungkin saya mau keluar soalnya.